Para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Beta Sikmalaya melaksanakan berbagai perlombaan di bidang olahraga dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika Tahun 2021. Kegiaran tersebut sekaligus mementum bagi para petugas guna meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID-19. Para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Beta Sikmalaya terus asa kemampuan di bidang olahraga. Menyambut Hari Dharma Karya Dika 2021, berbagai perlombaan pun siap digelar mulai dari gapleh, tenis meja, kerambol, bulu tangkis, catur, e-sport, PS, dan poliball. Kepala Lapas Kelas 2 Beta Sikmalaya Dapi Bartian menuturkan selain kegiatan berbagai lomba olahraga di internal lapas, menyambut Hari Dharma Karya Dika 2021, pihaknya juga berencana melakukan berbagai macam kegiatan mulai dari lokakarya, kumham peduli, dan berbagi, bakti sosial denur darah hingga memberikan bantuan kepada pegawai pelaksanaan vaksinasi termasuk jahat ke Taman Makam Pahlawan. Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita melaksanakan pembukaan Pekan Olahraga Hari Dharma Karya Dika tahun 2021. Ya tentunya ini juga sebagai salah satu momen ya, kita untuk melaksanakan Hari Dharma Karya Dika ini, salah satunya ya, pembukaan Pekan Olahraga, sifatnya internal yang dilakukan oleh para petugas lapas asik ya, antara pegawai ya, pertandingan ini adalah untuk susah para pegawai, dan juga ada momen-momen lain atau rangkaian kegiatan Hari Dharma Karya Dika, seperti nanti ya, ada kegiatan-kegiatan secara nasional, seperti nanti jam 9 ini ada kegiatan lokal haria sampai dengan sore ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, seperti kumham peduli, kumham berbagi, kegiatan sosial donor darah, ya kemudian juga memberikan bantuan dan simpati kepada pegawai, atau keluarga, atau masyarakat yang terdampak COVID-19, dan juga silaturahmi dengan para pinis buk, ya, kemudian juga ada kegiatan siarah di Taman Makam Palawan, dan terakhir pada saat tanggal 30 ya, dengan kegiatan upacara peringkatan Hari Dharma Karya Dika, putang acara tanggal 30 Oktober 2021. Tema khusus untuk di tahun ini ya, insan pengayuman tangguh, insan pengayuman tumbuh ya, tentunya ini juga selaras dengan kegiatan-kegiatan juga ditujukan kepada seluruh insan pengayuman ya, atau para turusi penegara, Kementerian Hukum dan HAM ya, untuk serantasia, apa, senantiasa tangguh, dan semakin pasti, ya, semakin pasti dalam menghadapi setiap kegiatan, kegiatan, dan juga permasalahan ke depan, dan juga pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dapat menjadi lebih baik-baik. Sebelumnya, kegiatan diawali dengan mengikuti lomba menembak dikumhamkan Wiljabar, hingga berhasil menorehkan juara dua, dan pemenangnya akan diikut sertakan kekumham tingkat nasional pada 30 Oktober mendatang. Dabi menambahkan kegiatan tersebut mengusung tema insan pengayuman tangguh dan insan pengayuman kukuh, selaras dengan tujuan kumham dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang lebih baik lagi.